Ini penggambaran setan, yang dia itu bisa ada di mana-mana. Nah, sebenarnya punokawan ini, Semar Gareng Petruk Bagong atau Bawor di Banyumas ini, adalah gambaran dakwahnya para wali dan dakwahnya para mubalik dalam Islam, itu semua tergandung pada empat karakter ini. Ini tangannya senantiasa nunjuk, satu, Esa Tauhid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Museum Wayang Banyumas, Jawa Tengah. Kita mau masuk, kita mau lihat-lihat wayang-wayang yang tersimpan di dalamnya. Sekaligus kita mengkaji bagaimana kacamata Islam tentang pewayangan. Mari kita langsung ke dalam. Selamat datang, Pak Ustadz. Selamat datang, Pak Ustadz. Mohon izin saya mas kereta harus ini. Tidak apa-apa. Ini kami mau ngeliput hukum pewayangan pada dalam Islam supaya masyarakat terbuka sebenarnya sejarah wayang itu bagaimana sih? Karena kan ini termasuk salah satu warisan budaya sekaligus strategi dakwahnya Dewan Walisana. Mungkin boleh ke dalam ya Pak ya? Mungkin kita lebih enaknya langsung saja kita sama melihat, sama menceritakan gitu saja. Siap. Langsung ke sebelah kiri. Kita disini memiliki jenis wayang yang seperti wayang Kidang Gencan. Ini wayang paling tua. Ini wayang yang paling tua di Museum Wayang Banyumas. Nah, wayangnya ini pada masanya ini wayang ini menceritakan atau menggambarkan watak dan sifat manusia seperti itu. Sifat orang, jadi digambarkan atau dimediakan dengan bentuk itu yang namanya wayang seperti itu Pak. Ini Pak Ustadz. Jadi apa ya simbol-simbol dalam pewayangan sendiri kita bisa lihat di simpingan itu disana ya bisa lebih jelas sebenarnya. Ada yang Ashabul Yamin dan Ashabul Simhal. Golongan kanan yang baik dan golongan kiri yang menjadi karakter-karakter yang jahat. Kita lihat lagi. Lanjutnya kita yang tadi parasunan ya. Ini disini kita juga memiliki jenis wayang ada ma'rifat. Karena pada pementasannya ini menceritakan suatu ajaran-ajaran ma'rifat yang terkandung. Jadi ini sufistik Jawa ya teman-teman. Ajaran sufisme yang ada di Jawa. Tentang ma'rifat. Ada ma'rifat. Ini apa ini? Ini juga. Iblis. Ya ini. Lumusora. Lumusora. Dalam kategori versi sunan itu kan ada yang terkenal itu ada sembilan. Ya maaf. Seperti Syahsyi Tujinar itu sebenarnya juga di sebelum ada suatu peristiwanya juga masuk ke daftar sunan. Tapi karena dianggapnya kurang baik untuk di ajaran tasawuh atau di sembilan wali itu akhirnya dikeluarkan dari para sunan gitu aja. Ini 19.50an. Iya. Terus yang lainnya kan wayang suluh, wayang perucil. Terus kita ada sebagian pusaka di ruangan sebelah. Pusaka yang nanti kita lihat insya Allah. Ya gitu aja kalau ada waktunya. Ini wayang apa ini Pak? Menarik ini. Ini wayang suket. Wayang suket. Nah wayang suket ini dipopularkan oleh Kidalang Selamat Gundono di Solo Pak. Oh. Karena ini salah satunya menjadi suatu sajian yang menarik. Atau kita masyarakat dulu itu cara kecelsesan itu berbahasa itu wayang pangon. Karena untuk menemani kita mengimbala waktu itu Pak. Ini akhirnya dengan sajian ini akhirnya dikenal dengan wayang suket yang dipopularkan oleh Kidalang Selamat Gundono di Solo. Untuk anak-anak ya? Iya, wayang bolanang gitu. Kita langsung ke sini. Langsung melihat kepada kita memiliki kelir dan gamelang. Gamelang. Ya Alhamdulillah tadi kita sudah jalan-jalan bersama Pak Indra. Terima kasih banyak ya Pak atas bimbingannya ini. Atas petunjuk-petunjuknya. Nah, ada sebagian orang yang mungkin masih belum paham ya tentang filosofi wayang dan strategi dakwah Dewan Wali Sanak. Sebenarnya nama asli Wali Songo itu Wali Yustanak. Asanak artinya kemuliaan. Seperti orang Jawa mengatakan sebagai susuhunan. Makanya disingkat susuhunan ini sebagai sunan. Orang yang dimuliakan, yang diandelkan. Orang yang punya kedudukan yang tinggi. Jadi Dewan Wali Yustanak ini memang jumlahnya sembilan orang dan punya beberapa gelombang-gelombang dalam strategi dakwah mereka. Dan yang paling terkenal ya Wali Songo yang sampai saat ini kita kenal ya. Ada sunan Kalijogo, ada sunan Syarif Hidayatullah di Gunung Jati Cirebon. Kemudian sunan Kudus, sunan Muria, sunan Derajat, sunan Ampel dan lain sebagainya. Ada banyak. Ada sembilan ya. Nah mereka-mereka itu punya keahlian masing-masing. Dan diantara keahlian mereka dalam strategi dakwah adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang beliau itu bergerak dalam bidang seni dan budaya. Karena beliau memang keturunan asli orang Jawa. Dan sangat mengerti tentang keadaan sosial yang ada di tanah Jawa ini. Seperti halnya wayang. Wayang ini memang sudah turun-temurun dari kebudayaan India memang ya sebelumnya itu. Turun ke sini, datang ke sini dan sudah mendarah daging selama bertahun-tahun. Bahkan ratusan tahun. Dan wayang itu amat sangat lekat dengan kehidupan orang Jawa. Zaman dulu wayang tidak dibuat karakter-karakter seperti ini. Bentuknya itu, ini kan karakter ini, penggambaran karakter-karakter. Kalau zaman dulu, seperti halnya animasi di zaman sekarang. Yang suka nonton anim Jepang, pasti tahu gimana pembuatan animasi anim itu. Naruto misalnya, One Piece, Dragon Ball misalnya. Itu kan dari satu adegan ke adegan yang lain. Dan tontonan wayang sebelum adanya wayang kulit itu sangat eksklusif. Tontonan para bangsawan, anak-anak bangsawan. Jadi adegan per adegan itu dirangkai. Satu adegan, kemudian dirangkai ke adegan berikutnya. Dirangkap lagi adegan berikutnya. Sama seperti kartun, seperti ini. Sekarang ini kan pakenya kertas enak. Kalau zaman dulu pakai kulit dan yang semisalnya. Kemudian datanglah era Wali Yustana atau Wali Songo, Kanjeng-Kusunan Kali Joko, merubah hal itu. Menjadi sarana dakwah untuk menyisipkan nilai-nilai keislaman dan nilai tawhid untuk masyarakat Jawa saat itu. Apakah boleh kita berdakwah dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya itu lahir dari kebudayaan agama lain, agama Hindu? Bukankah itu tasabuh? Sedangkan Nabi SAW bersabda, Man tasabbah habiqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, di sini kita bisa ambil dari kitab tafsir jala lain, 77 surat Al-An'am. Yang ditadkala Nabi Allah Ibrahim AS berdakwah kepada kaumnya. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَى كَوْكَبَا Jadi berdakwah dengan sesembahan mereka sendiri. Digambarkan secara logika. فَلَمَّا أَفَلَا Untuk kaumnya yang mereka adalah menyembah bintang, هَذَا رَبِّ Ini adalah Tuhanku fiza'mikum. Di sangkaan kalian, di persepsi kalian. فَلَمَّا أَفَلَا Dan ketika bintang itu telah hilang ketika pagi hari, قَوْلَا لَا أَحِبُّ الْعَافِلِينَ Aku tidak suka sesuatu yang lenyap. Tidak mungkin dong Tuhan itu lenyap. Jadi beliau itu bahasanya santun sekali. Menyisipkan pada perkara-perkara keyakinan yang diyakini oleh penyembah-penyembah bintang kala itu. Jadi berdakwah dengan media yang sudah bertahun-tahun menjadi keyakinan dan menyelimuti kondisi masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah ini yang dicontoh oleh Sunan Kalijogo. Sehingga dalam pewayangan sendiri, wayang kulit, wayang kulit ini kan sebenarnya apa ya, filosofinya, ceritanya itu hanya pada kulitnya. Adeganya hanya pada kulitnya. Jenengan para penonton harus bisa membedah hakikat dan mengelupas kulit yang ada pada pagelaran tersebut, pada pertunjukan tersebut. Harus bisa memetik hikmah-hikmah yang ada padanya. Contoh ini, di gunungan. gunungan. Ini kan ada dua buto. Dua buto. Buto itu raksasa. Buto loro. Nyep buto, ing loro. Loro maksudnya dua itu. Sebutlah dua perkara. Yang dimaksud sebut dua perkara ini adalah asjadu an la ilaha illallah, wa asjadu anna muhammadar rasulullah. Ingat orang zaman, orang Jawa zaman dahulu suka yang namanya seni dan filosofi. Diberilah ini dua buto. simbol, buto, nyebuto. Ada dua, berarti sebutlah dua perkara. Asjadu an la ilaha illallah, wa asjadu anna muhammadar rasulullah, supaya bisa masuk ke dalam gapura, bangunan yang megah, yang dijaga dua buta ini. Dua kalimat, yang menjadi maksud dari penggambaran ini. Nah yang dimaksud bangunan yang kokoh dan megah yang ada, yang dijaga dua buta ini adalah kelanggingan dan keabadian yang ada di surga. Dan jelas ini enggak bisa menggambarkan keindahan surga, ini hanya sebagai simbol saja. Surga yang jelas, kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, enggak pernah terbesit di hati manusia. Dalam hadis Surat Bukhari kan demikian. Tapi ini hanya simbol. Kalau mau masuk ke bangunan yang megah, masuk ke surganya Allah Ta'ala, sebut dua perkara. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah. Jalan tauhid, jalan keselamatan yang membebaskan manusia dari ancaman siksan neraka selama-lamanya. Nabi SAW bersabda, Man laqiyallaha la yusrikubihi say'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mendatangi Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. wa man laqiyallaha yusrikubihi say'an dakhalal nar. Barang siapa yang mendatangi Allah, dia menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Sebut ini, dua. Kenapa kok digambarkannya Butoh menakutkan? Bukankah Butoh itu penggambaran yang jelek? Bukan. Yang dimaksud simbol ini, supaya manusia itu betul-betul berhati-hati dan waspada. Layaknya mereka mewaspadai Butoh-Butoh yang menyeramkan itu. Lengah sedikit gada yang menantinya. Sebagai mana hadis riwayat Bukhari, siapa saja orang kafir yang kelak diletakkan di kuburnya, ditanya manrob buka, ha, ha, la'adri. Ha, ha, la'adri. Siapa Tuhanmu? Ha, ha, aku tidak tahu. Maka dihajar oleh malaikat Bimit Rokatin dengan gada, dengan palu gada yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau palu gada itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan menjadi debu. Hancur lebur. Maka siapa saja yang meremehkan dua kalimat ini, siap-siap digada. Bisa jadi ini penggambaran mungkar nakir. Karena di sini nanti akan ada yang namanya penggambaran ketika manusia dikubur, anas ingadang. Ini ada ada paksi paksi pudang. Paksi itu penggambaran dari manusia menungsa singwis pepek isi nek. Yang isinya itu sudah pepek. Sudah apa namanya? Sudah sempurna. Maksudnya ketika manusia sudah akil balik, pudang. Maksudnya adalah menungsa nekwis ke pupu anas ingadang. Manusia kalau sudah masuk ke kuburan, sudah dikubur, ada yang ngadang. Ada yang menghadang. Siapa yang menghadang? Mungkar dan nakir. Dipertanyain ini nih. Bisa menjawab, tidak mempertahankan, tidak dua kalimat ketika dia hidup di dunia ini. Bukan hanya kalimat la ilaih la allah. Kaum munafikin, kaum munafikun yang mereka itu enggak suka dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ditanyai siapa laki-laki yang kamu lihat ini. Dalam hadis dikatakan kultumak kultumayakulunnas atau kuntu akulumayakulunnas siapa ya? Dulu perasaan aku pernah menyebut nama orang itu sebagaimana orang-orang menyebutnya. Tapi lupa. Di dalam dirinya ingat dulu pernah menyebut nama Muhammad. Nama orang itu. Cuma Allah cabut nama Muhammad di dalam hatinya. Karena apa? Sifat munafik. Enggak suka dengan kepentingan kaum muslimin. Tidak suka dengan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Akhirnya apa? Dicabut nama Muhammad di dalam hatinya digada. Sama ini nih. Penggambarannya ini. Kemudian disini ada apa kayak yang mangap ini ya. Ya. Ini penggambaran setan. Penggambaran setan. Yang dia itu bisa ada di mana-mana. Bisa ada dari arah depan, belakang, kanan-samping sebagaimana yang Allah firmankan. Ya. Ketika iblis disesatkan. Ya Allah sebagaimana engkau telah sesatkan aku aku akan benar-benar menghadang mereka menghadang mereka dari jalanmu yang lurus. Menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahu min baini aydihim wa min khalbihim dan aku akan benar-benar mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang. Wa an'aymanihim wa an'shama'ilihim dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati mereka itu banyak yang bersyukur. Adapun ini ya harimau dan juga kerbau. Kerbau itu gambaran dari sifat manusia yang penuh dengan kesabaran. Taat. Makanya dalam hadis rewet imam muslim tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendak pergi ke Ghazwah Uhud, Perang Uhud. Beliau itu ketika malamnya mimpi sapi yang disembeleh. Ya walaupun sapi sama kerbau ini karena masyarakat Jawa zaman dulu itu sangat erat hubungannya sama kerbau ini. Buat majak sawah, buat ya macam-macam lah. Membantu. Buat membantu. Akhirnya kerbau ini sebagai penggambaran sapi yang sebenarnya itu adalah wujud ketaatan kaum muslimin. Karena ketika Nabi sebelum Perang Uhud itu melihat sapi disembeleh, beliau sudah ngerti ya Allah bakal kalah ini. Umatku nanti banyak yang terbunuh. ternyata betul. Adapun harimau disebut dalam bahasa Jawa sebagai sardula ia adalah gambaran dari sifat keserakahan, temperamental dan juga nafsu-nafsu ammarah yang lainnya. Dan disini ada anu apa banaspati hantu banaspati yang menggambarkan sebagai pepeling pengingat sebagai hamba Allah jangan mudah berpanas hati atau jangan mudah iri dengki. Kemudian ini ada lutung lutung ini ada banyak disini. Lutung lulut ing petung maksudnya adalah supaya manusia banyak-banyak bermuhasabah sebagai bentuk penjagaan dari pohon tauhid yang ada disini. Seperti yang Allah firmankan tauhid itu layaknya pohon yang menjulang tinggi ke langit. Dan supaya menjaga itu harus dihiasi dengan yang namanya lulut ing petung maksudnya muhasabah. Kata Umar bin Khattab radiyallahu anhu hasibu anfusakum qobla'antuh hasabu hisaplah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap sama Allah Ta'ala. Kemudian Khalid bin Mi'dan radiyallahu anhu juga pernah berkata bermuhasabahlah kamu niscaya Allah akan membukakan basiroh mata hati yang ada pada hatimu. Mata yang ada pada hatimu. Sehingga bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dan senantiasa takut dikala sendirian karena merasa Allah senantiasa mengawasinya. Ya mungkin itu sebenarnya ada banyak cuma ini yang bisa saya sampaikan. Dan kalau dibalik ini gambaran neraka jahat 6 yang sudah tidak ada penolong lagi sudah tidak ada warna di sini. Istilahnya kalau dari prinsip-prinsip ini kok kebalik ya sudah dijilat ini sama peneraka. Jadi saya juga banyak belajar ini dari Pak Ustadz jadi semakin tahu ini saya juga baru belajar ini untuk semuanya mudah-mudahan paling indah kan bisa yang belum tahu itu kan jadi tahu gitu Pak Ustadz. Dilanjutkan lagi Pak Ustadz. Sama ini puno kawan atau ada yang bilang panah kawan lagi saya petruk gareng kalau di Gagrak Banyumasan nun saya usai pinjem bagongnya ini Bawor Bawor atau Bagong sebenarnya panah kawan panah kawan atau puno kawan menurut dalang Subur Widadi beliau seorang dalang dari Banyumas dalam Muhammadiyah ya beliau itu panah itu dari bahasa Jawa yang artinya adalah jelas jelas terang jadi panah kawan adalah teman yang menjelaskan atau menerangkan nasihat-nasehat yang bisa menyelamatkan teman-temannya jadi panah kawan ini ada dua dua versi panah kawan tengan dan panah kawan kiwo panah kawan yang kanan dan kiri penuh kawan yang kanan ya ini Semar kalau dalam Gagrak Banyumas Bawor Bawor jadi anak pertamanya Semar kalau dalam Gagrak Wetan Jogja Solo Bawor Bagong paling bontot jadi kalau dipentaskan kekanak-kanakan tapi kalau di Banyumas dia dewasa cuma memang lucu tua ada pun yang puno kawan kiri ada Togok sama Bilung Teja Mantri nama lainnya dari Togok dan Bilung nama lainnya itu Sarawita nah ini kalau yang puno kawan kanan senantiasa memberikan nasihat kepada para kesatria-kesatria para Pandawa sehingga siapa saja yang dapat nasihat dari mereka-mereka ini karena mau mendengarkan nasihat dari Kawulot Silik mereka selamat tapi siapa yang nggak mau dengar nasihat dan aspirasi dari orang-orang Silik dia akan kalah dia akan binasa seperti halnya Togok dan Bilung yang senantiasa menasehati Kurawa Balakurawa tapi malah kalau dinasehati yang nasihatnya dikriminalisasi malah marah ya akhirnya kalah ketika berata Yuda Balakura walaupun mereka itu banyak sekali jumlahnya kalah sama Pandawa nah sebenarnya puno kawan ini Semar Gareng Petruk Bagong atau Bawor di Banyumas ini adalah gambaran dakwahnya para wali dan dakwahnya para mubalik dalam Islam itu semua tergantung pada empat empat karakter ini puno kawan jadi bukan gambaran para wali saja tapi gambaran dari seluruh para nabi dan rasul yang sering diremehkan jadi makanya gambaran mereka ini orang-orangnya sederhana semua karena ini simbol para da'i itu seharusnya hidup dengan kesederhanaan tidak masalah diremehkan orang tapi ternyata ilmunya itu tinggi ya tapi ternyata kedudukannya di sisi Allah itu tinggi seperti halnya ini Semar ini dalam wayang beber wayang yang asli ya dalam serat-serat mereka ada Arjuna Wiwaha Berata Yuda Mahabharata Pramayan nah itu tidak ada tokoh-tokoh ini tidak ada ini adalah ini baru muncul puno kawan ini muncul ketika era Islam di zaman Wali Yuthana kanjeng sunan kali Jogo Semar contohnya ini tangannya senantiasa nunjuk satu Esa Tauhid kemudian bentuknya bunder sebenarnya ada banyak versi penafsirannya ya tergantung siapa yang menafsirkan gitu ya badannya bulat maksudnya adalah manusia yang bulat tekadnya yang pandangannya selalu ke atas sebagai simbol senantiasa ngeliat yang maha tinggi Allah Azza wa Jalla dan Semar adalah arti kependekan dari sengsem kang samar sengsem kang samar itu artinya jatuh cinta kepada yang samar yang goib kecintaan kepada hal yang goib maksudnya adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha yang maha goib jadi dia akan senantiasa cinta walaupun tidak melihat Tuhan yang disembah sebagai wujud ihsan u'budullah ka'annaka tarahu fa'innam tarahu fa'innahu ya Rab nyesembahlah Allah sorry sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya kalau kamu tidak melihatnya maka dia melihatmu sungguhnya orang-orang yang apa takut kepada Tuhan yang maha goib maka bagi mereka pahala yang besar nama Semar ada yang mengatakan juga kependekan dari sejati ning margi jalan yang sejati jalan yang sejati itu apa ya tawhid ini seperti simbol tangan beliau ini satu jadi bukan sosok yang nyata penggambaran simbol dari wujud yang dicintai oleh Kanjeng Sunan Kali Joko dan akhirnya banyak juga orang-orang Jawa yang mempercayai wujud ini betul-betul asli di alam yang goib di dimensi yang lain ya padahal ini adalah penggambaran saja dari wujud apa namanya keislaman nilai-nilai keislaman yang ada di wayang wayang kulit nah ini kan duduk enggak berdiri juga enggak kemudian ya seperti yang surat yang Allah firmankan di surat An-Najm Allah kadang-kadang membuat manusia ketawa kadang membuat manusia sedih itulah serba-serwi kehidupan dan wujud-wujud ini yang bentuknya seperti kaula biasa ya orang-orang biasa tidak seperti para kesatria yang diwujudkan gagah-gagah seperti workudara dan lain-lain menunjukkan sebuah hadis Nabi SAW bahwa Allah itu menyembunyikan pelita-pelita di dunia ini para walinya disembunyikan Allah para wali Allah itu seringnya adalah orang-orang yang ketika berkata tidak didengar penampilannya sederhana banget kalau ngelamar wanita seringnya ditolak karena khawatir nasabnya enggak nyampe tapi kalau mereka bersumpah atas nama Allah berdoa kepada Allah langsung dikabulkan itulah wujud dari wali Allah yang memang disembunyikan makanya wujud penasehat-penasehat ini mubalik-mubalik ini diwujudkan seperti orang-orang biasa Bawar Bawar kalau di Iban Yumas namanya Bawar setibane bisa awar itu apanya singkatannya kepanjangannya setibane bisa awar maksudnya sebagai seorang da'i harus bisa bergaul dimanapun menyatu kepada siapapun makanya disini digambarkan matanya lebar da'i itu harus bisa melihat kondisi yang dibutuhkan umat karena da'wah itu adalah menyeru sekaligus menjawab kebutuhan umat sebagaimana da'wah wali Songo dulu ya ada yang berda'wah melalui mencetak sawah-sawah sehingga orang-orang Jawa yang tertimpa kelaparan karena perang parek-rek yang lama akhirnya tidak kelaparan lagi ada yang berda'wah melalui melatih pasukan khususnya Majapahit ada yang berda'wah melalui rukiah seperti Maulana Maghribi ini penggambarannya semar tadi dan senjatanya ini kudi jadi anak-anak punokawan bawar terus gareng petruk itu punya senjata masing-masing yang menjadi penggambaran bahwa para da'i mubalik harus punya pekerjaan dan semangat dalam pekerjaan sebagaimana nabi-nabi kita terdahulu dalam hadis kan banyak diriwayatkan nabi Adam itu pekerjaannya petani penggambarannya itu adalah bawor bagong yang senjatanya adalah kudi yang jadi simbolnya orang Banyu Mas kudi itu senjata dari petani nabi Adam alaihi salam sebagai seorang petani ini gareng senjatanya itu arit senjatanya ini arit untuk ini untuk ngarit buat pakan hewan nah siapa yang jadi penggembala hewan nabi Muhammad s.a.w. jadi penggembala kambing saat mudanya nabi Ibrahim alaihi salam nabi Musa alaihi salam mereka penggembala kambing petruk petel petel itu untuk para tukang kayu ya zaman dulu siapa yang jadi tukang kayu nabi Nuh alaihi salam ya zakaria juga sebagai tukang kayu najar najar itu tukang kayu jadi ini penggambaran sebenarnya para nabi pun ya yang diwajibkan menyampaikan risalah punya cara untuk menafkahi keluarganya untuk bertahan hidup menggambarkan bahwa para pendakwah wali nabi itu juga manusia biasa dan disuruh untuk berikhtiar dengan cara yang syari dengan cara yang dipolehkan ikhtiar dengan cara yang baik ini sebenarnya biasanya ini digambarkannya dengan cermin tapi ini kelonengan kalau cermin itu suruh menggambarkan orang Banyuas kan mawas diri mawas diri ini kan cablaka gambaran bago bagong berasal dari bahasa Arab yang artinya bago bago itu memberontak melampaui batas maksudnya melampaui batas atau memberontak memberontak dari kemungkaran maka bagong ini atau bawor sering menasehati para kesatria-kesatria dan tidak pandang bulu siapapun yang salah pasti akan kena semprot sama bagong atau bawor diingatkan diingatkan cablaka dia ini cerdas tapi bodoh ini sifatnya bagong demikian juga para murid para santri kalau mau dapat ilmu bisa ditiru sifat karakternya bagong yang bodoh ini bodoh bukan berarti bodoh gareng nama anunya nama lengkapnya nala gareng nala kan artinya hati gareng garing maksudnya jadi hati yang kering dari segala ambisi-ambisi duniawi dari hasrat-hasrat sahwat-sahwat yang yang rusak atau ada yang mengatakan nala gareng adalah nala khairin nala khairin sebenarnya nala khairin yang artinya adalah menggapai kebaikan untuk menggapai kebaikan digambarkan gareng ini sosok yang banyak kekurangan tangan kirinya ceko ceko itu apa ya kalau bahasin cacat nah maksudnya ini ceko ini manusia itu apa ya tangan kiri tidak serakah dan tidak suka mengambil punya orang lain matanya juling tidak suka memandang hal-hal yang haram kakinya juga mincang dan berjinjit itu seperti riwayat Umar bin Khotob dengan Ubay bin Ka'ab r.a tatkala Umar bertanya kepada Ubay apa itu takwa maka kata Ubay bin Ka'ab wahai amirul mu'minin apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang banyak durinya ya tentu pernah lalu apa yang engkau lakukan aku berwaspada dan juga aku bersungguh-sungguh ya pasti orang yang berjalan di atas duri-duri itu pasti jinjit-jinjit betul gak jinjit dan penuh waspada ini tergambar kalau mau mendapatkan kebaikan berjalanlah menapaki kehidupan ini seperti gareng yang pincang berjinjit jalannya dan penuh kewaspadaan dalam asarnya apa riwayatnya Aisyah radiyallahu anha cukuplah seorang itu dikatakan buruk tatkala dia merasa dirinya itu baik dan orang itu baik dikatakan tatkala dia itu senantiasa merasa kurang jadi ini semua simbol-simbol dakwah-dakwah akhlak islami ya yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga melalui karakter-karakter ini nama lain gareng itu adalah pegat wajah sebenarnya ada beberapa nama lain ya punya gareng ini nama lainnya pegat wajah yang artinya pegat itu pegat ya memutus wajah itu besi jadi maksudnya adalah memutus sifat yang keras jadi setiap da'i penggambaran dari gareng adalah berdakwah lah dengan cara yang halus seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran dan oleh sebab rahmat Allah kepada kamu kamu berlaku lemah lembut kepada mereka kalau kamu berlaku keras kepada mereka ekstrim kepada mereka nisai mereka akan berpaling dari ajaranmu nah ini ajaran yang luar biasa luhur kalau kita mau berdakwah mendakwahi dakwah itu merangkul bukan memukul itu tergambar pada nala gareng nah ini petruk fatruk fatruk petruk yang artinya tinggalkanlah kita bisa lihat semuanya serba panjang jadi mukanya tersenyum jadi para pendakwah itu harus panjang khususnya dalam artian harus sabar sabar pikirannya pun panjang dan senantiasa berwajah manis layaknya petruk yang senantiasa tersenyum jenaka dia bisa dakwah sekaligus menghibur juga satu ini tawhid sama seperti ayahnya ini sama semar petruk gareng ini kan sebenarnya anak bukan anak kandung dia anak angkat nah kalau bagong kalau di dalam pewayangan dikatakannya sebagai bayangan dari semar nah nama lain petruk itu kantong bolong jadi kantong bolong yang artinya sebagai seorang pendakwah itu tidak mengharapkan imbalan apapun jadi tidak mentarif dakwahnya karena yang diharapkan adalah rida Allah ta'ala bukan fulus kantong bolong maksudnya juga mudah dalam bersodakoh jadi tidak hitungan ketika dia itu sodakoh yaitu fatruk mabaku fatruk tinggalkanlah perkara-perkara yang tidak jelas tidak bermanfaat rasul salam bersadam min husni islamil mar'i tarkuhuma layani diantara tanda kebaikan seorang hamba seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya fatruk utruk tinggalkanlah ya itu diantara penggambaran dari ponokawan sebenarnya ada banyak lagi dan mungkin teman-teman yang nonton di rumah bisa menambahkannya sendiri-sendiri di kolom komentar karena pasti pembahasannya panjang ya kalau menyangkut filosofi dari wayang kulit makanya dikatakan kulit supaya kita bisa mengupas kulitnya dari tokoh-tokoh pewayangan tersebut kita bisa lihat di belakang itu dimana tokoh-tokoh ada apa pandawa pandawa ini juga diislamkan apa ceritanya seperti Dewi Drupadi yang kalau dalam kisah aslinya dia melakukan poliandri jadi istri dari seluruh pandawa yang lima itu tapi ketika masa kesunanan ya masa dakwahnya para wali songo islam mulai berkembang di tanah jawa ini Drupadi istri dari Yudhistira ya Yudhistira bukan punya semuanya jadi monogami yang ada poligami nah ini kayak bergudara kan poligami prima pratasena jadi diajarkannya kalau dalam istam itu poligami protosena misalnya ada tiga ibunya ontorjo siapa namanya Dewi Naga Gini atau siapa namanya itu kemudian Dewi Arimbi dari Pringgondani adik dari Arimba ini ibunya katot kaca yang ketiga Dewi Urangayu ibunya ontoseno kalau dalam gagrak Banyumas ada satu lagi anaknya berkudara insyaallah kita bahas tentang Pandawa di part berikutnya saksikan terus di jalan-jalan kami kali ini di menyikap Tabir Misteri Museum Wayang Banyumas Assalamualaikum Wr. Wb kita mau bahas tentang Pandawa kalau kemarin kita bahas penukawan kita bahas para kesatria Pandawa Pandawa itu terdiri dari lima orang nah ini oleh para wali dijadikan sebuah simbol tentang rukun Islam yang lima saya paling seneng ini Raden Broto Seno atau sering disebut pergudara pergudara selamat menikmati